Pada akhir 90-an, Argentina dikenal memiliki skuad yang sangat luar biasa. Mulai dari Roberto Ayala dan Javier Zanetti di lini belakang, Fernando Redondo, Diego Simeone dan Ariel Ortega di lini tengah, hingga Gabriel Batistuta, Hernan Crespo, dan Claudio Lopez di lini serang. Semua pemain tersebut jelas mendapat banyak tempat di hati para penggemar. Untuk nama terakhir, Claudio Lopez adalah mantan penyerang Valencia dan Lazio itu, telah meraih sebanyak 55 caps untuk Argentina selama 8 tahun karir internasionalnya. Namun begitu, Lopez menjadi legenda yang banyak dilupakan. Lopez yang memiliki tubuh mungil namun bertenaga besar, sangat layak mendapat pengakuan yang lebih besar pula. Claudio Javier Lopez memulai karir profesionalnya dengan Estudiantes de la Plata di negara asalnya Argentina pada tahun 1990 ketika berusia 16 tahun. Namun, ia pindah ke Racing Club pada tahun berikutnya, di mana ia menasibikan diri sebagai salah satu penyerang yang layak diperhitungkan. Tahun 1996 pun menjadi awal dari keberhasilan seorang Lopez. Ia bergabung dengan klub asal Spanyol Valencia. Meski sempat awali musim dengan jalan terjal, Lopez mulai temukan kenyamanannya bersama Losche pada musim-musim berikutnya. Setidaknya, dua peluk gol berhasil disarankan pemain bertinggi 178 cm ini pada periode 1997 hingga 2000. Di juluki El Piojo atau Sikutu, kecepatan Lopez kerap membuat lawan kerepotan. Dirinya gemar meliuk indah di antara barisan para pemain lawan sebelum melepas tendangan spektakuler dengan kaki kirinya. Selama empat tahun memperkuat Valencia, Claudio Lopez berhasil mencetak 72 gol dalam 180 penampilan di semua ajang. Selain itu, ia juga turut berjasa membawa Valencia menjuarai Copa del Rey 1998-1999 dan Supercopa de Espana pada tahun 1999. Serta lolos ke final Liga Champions pada musim 2000, dia adalah pemain spesial dalam sejarah tim kelelawar. Saat itu, di Spanyol Lopez adalah sang predator. Ia kerap menjadi ancaman serius bagi lawan dan dianggap sebagai musuh besar dua striker kenamaan dunia, Raul Gonzalez dan Rivaldo. Setelah puas bermain di kompetisi negeri matador, Claudio Lopez akhirnya menarik minat raksasa Eropa Lazio. Sang juara bertahan, sukses mengait striker mungil dan berbahaya asal Argentina ini. Di bawah asuan Sven-Goran Eriksen, talenta Lopez berhasil dimanfaatkan untuk bisa menjadi idola pecinta seri A di awal 2000-an. Perlu diketahui, Claudio Lopez sempat masuk buku rekor transfer saat Lazio memboyongnya dari Valencia seharga 35 juta euro atau setara 542 miliar rupiah pada musim panas 2000-2001. Jumlah yang sangat fantastis pada saat itu. Harga itu pun terbukti setara dengan kualitasnya. Pasalnya, penjalan jebolan Akademi Estudiantes ini benar-benar menjadi idola seri A dengan torehan 29 gol dari 106 penampilannya di Liga bersama Lazio. Satu momen yang paling diingat dari Claudio Lopez, kalah berseragam tim Elang Biru, tentu adalah pertandingan debutnya. Tepat pada 8 September tahun 2000, Lopez menjadi bintang anyar Lazio dalam duel final Piala Super Itali melawan Inter Milan. Tak main-main, Lopez berhasil mencetak dua gol sekaligus dalam laga yang tergolong sangat ketat ini. Seperti diketahui, hasil-hasil dari salah satu pertandingan terhebat itu adalah dengan skor 4-3 untuk kemenangan Lazio. Menyandang gelar Scudetto dan Piala Itali di musim 19-19-2000, Lazio harus menghadapi Inter yang berstatus runner-up Piala Itali di musim yang sama. Dipenuhi dengan bintang mahalnya dan juru taktik hebat asal Sredia Svengoren Eriksson, Lazio mendominasi jalannya pertandingan. Namun, mereka terlebih dulu dikejutkan oleh Gorobi Kinn saat laga baru berjalan 3 menit. Meski sempat guguk, kekuatan Lazio kala itu masih cukup kuat untuk menandingi tim besutan Marcelo Lippi. Saat itulah sang debutan Claudio Lopez meledak dengan memimpin tim Elang Biru membalikan keadaan hanya dalam merentang waktu 5 menit. Striker asal Argentina ini menjebol gawang nerazuri sebanyak 2 kali pada menit ke-33 dan ke-38. Dari situ, Lazio mulai tampil pede. Di babak kedua, mereka tampil membabi buta. Penalti Sinisa Melovic lantas memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Gol Francisco Varinos untuk Inter sempat membuat duel kembali tegang. Namun, chip indah dejan Stankovic menegaskan siapa yang layak merengkuh Piala Itali saat itu. Gol Vampetta pada menit ke-76 pun tak cukup untuk membendung laju sang elang. Lazio akhirnya keluar sebagai juara Piala Super Itali tahun 2000. Dan Claudio Lopez menjadi man of the match di laga tersebut. Namun, setelah pertandingan final non-heroic itu, musim pertama di Serie A Itali, karir Lopez tak terlalu mulus. Lopez tak bisa mencetak gol sama sekali dan cuma tampil 16 kali membela Lazio. Taji Lopez baru terlihat di musim 2001-2002 dan 2002-2003. Lopez dalam 2 musim beruntun, total mencetak 25 gol atau salah satu pemain terdajam di Lazio. Lopez juga selalu konsisten mengantarkan Lazio menembus kompetisi Eropa, entah Piala UEFA atau Liga Champions. Sampai akhirnya pada musim 2003-2004, Lopez memberikan gelar kedua bagi Lazio, yakni juara Coppa Itali, mengalahkan Juventus di laga final. Bermain selama 4 tahun untuk Lazio, peran Lopez perlahan terpinggirkan dari sekuat Lazio dan akhirnya memilih hengkang. Meski mendapat tawaran dari sejumlah klub besar Eropa, ia justru terbang ke Meksiko untuk bergabung dengan klub Amerika. Kepergian Lopez saat itu merupakan orang terakhir yang meninggalkan Lazio pada akhir musim. Bernardo Poradi, Stefano Fiore, Giuseppe Favalli, Japstan, dan Sinisa Mielovic sebelumnya juga sudah meninggalkan kota Roma. Setelah pergi meninggalkan Eropa, namanya semakin jarang terdengar. Lopez tak pernah kembali ke pentas sepak bola Eropa. Ia pulang kampung ke Racing Club dan kemudian mengakhiri karir bersama klub MLS Amerika Serikat, Colorado Rapids di tahun 2011.